Tembok Cina Raksasa Tidak mungkin ada satupun yang mampu memanjatnya Karena ketinggiannya luar biasa Akan tetapi pada 100 tahun pertama pasca pembangunannya Dinasti Kim diserang telak sebanyak 3 kali Menariknya setiap kali bandar tentara musuh melakukan penyerangan Mereka tidak perlu sampai harus menghancurkan tembok atau memanjatnya Mereka hanya cukup menyuap para penjaga tembok Kemudian mereka menyusup masuk melalui pintu yang ada Lalu melakukan penyerangan Dinasti Kim saat itu tersibukkan dengan pembangunan fisik Tembok dan dinding Dengan mengerahkan 300 ribu rakyat jelata Dan mereka melupakan pembangunan mental dan moral para penjaga tembok tersebut Mereka lupa membangun manusianya Sebelum membangun yang lainnya Inilah yang banyak dilalaikan oleh manusia Termasuk kita umat Islam Ada salah seorang orientalis yang mengatakan Jika Anda bermaksud menghancurkan suatu peradaban beserta induknya Maka lakukan tiga cara Yaitu hancurkan keluarga mereka Hancurkan pendidikan mereka Jatuhkan kehormatan panutan mereka Untuk menghancurkan keluarga Maka hilangkan peran ibu Keluarkan mereka dari rumah mereka Dan jadikan mereka merasa malu dengan sebutan ibu rumah tangga Untuk menghancurkan pendidikan Hilangkan peran guru Jadikan perannya tidak penting di masyarakat Kecilkan kedudukannya Sehingga murid-muridnya pun turut merendahkannya Untuk menjatuhkan kehormatan para panutan Silahkan ikam kehormatan para ulama Kecilkan peran mereka Sebarkan keraguan-keraguan terhadap mereka Sehingga mereka tidak akan didengar dan diikuti lagi oleh seorang pun Ingatlah Apabila seorang ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang Telah hilang Seorang guru yang tulus Telah tiada Dan panutan pun telah dijatuhkan kemuliaannya Lantas siapa gerangan yang akan mendidik para generasi muda Di atas nilai-nilai yang luhur Sungguh kehancuran dan kehancuran akan melanda Wallahumus ta'al wa ilaihi tuqla